Oke guys kembali lagi bersama channel Andres Buono ini kita lagi UTW Kerembang ya Nah ini tak masukkan ke jalan tol Semarang Demak yang katanya sangat indah di pinggir laut kemarin saya sudah bikin pas perjalanan dari Demak pulang ke Semarang tapi malam hari jadi viewnya nggak terlalu terlihat ini mumpung siang nih 4 Juli 2024 nih di tikungannya kayak tikungan formulawan ya jadi kalau kebantren bisa ngantem tembok bubar jalan tol ini biasanya enggak terlalu padat karena memang secara perhitungan jaraknya juga enggak terlalu jauh dan kalau tidak urgent banget enggak lewat sini pun setelah bisa ini kita coba karena kita juga kejar waktu ini yang apa juga ini tempat kosong malah mengantri di belakang mobil-mobil Honda ini Rp19.000 kita bayar dulu Oke guys masih sama Rp19.000 belum berubah 4 Juli 2024 langitnya agak mendung dikit ini untuk yang kemarin pernah komen di channel saya yang dari jasa Marga itu yang katanya Mas naik motor kok masuk tol pas malam hari itu lah ini saya kasih penjelasan ini bukan motor ya ini mobil saya juga tahu hukum jadi nggak mungkin juga bak motor masuk tol karena kan aturannya udah jelas tapi nggak papa terima kasih untuk masukannya itu juga mungkin untuk pengguna lain biar sadar karena kadang kita lihat di YouTube juga motor bisa masuk tol nyonong nggak tahu itu mikirnya gimana itu oke ini kita mulai ya jadi dema ini kalau dari posisi tol ini 15 km ini nanti kita keluarnya di ring road dema ring road dema ini kita kunci sekitar 80 km aja sesuai aturan yang berlaku daripada nanti kena ETLE ya teman-teman semua ya ya kita nikmati perjalanan enggak usah ngebut-ngebut soalnya ini tracknya juga sepertinya enak tapi namanya jalan kita enggak tahu Oke ini dari sebelum kita masuk sudah jalan 3 menit 15 detik Hai yang kemarin sekitar 15 menit kalau enggak salah atau enggak sampai sih 12 menitan dari entrynya dema keluar Semarang ini kita coba Aduh jarisnya kenceng banget nih Hai lainnya viewnya gini teman-teman kalau dilihat di kanan kiri ini banyak mungkin sejenis tambah lah dan pabrik pabrik-pabrik banyak Oh jalannya disana jalan rayanya Hai ini model tolnya ini tengahnya ada lubangnya ini kalau biasa di tol Transjawa kan pemisah jalannya kan cuman eh kayak tembok pemisah itu kalau ini beda ini ini di tengahnya lubang hai 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 ada Jalan Rayanya kita melintas di atas jalan raya karena ini naik jembatan jalan apa cuman nggak tahu kecil soalnya sepertinya bukan jalan utama panturaya oke guys mau 5 menit nih perjalanan 5 menit enak sih nggak terlalu padat kayak kau Semarang ke Solo dikit sekali yang lewat itu tadi yang saya bilang kalau nggak urgent banget pokoknya nggak perlu lewat sini apalagi kalau mau makan suike saipah itu waduh lewat sini kebablasan guys karena ini exitnya langsung di lingkar demak yang langsung ke arah kudus ini mobil lari berapa sih cepat banget yang depan ini kelihatan nggak ya dari sini kelihatan ya ini km 454 454 800 hampir enam menit hampir enam menit ya ini enggak 80 saja sedikit naik guys karena ya jalannya lulus digas mobilnya lari sendiri tetap tapi kita kita jaga jangan sampai melebihi kecepatan yang ekstrim ya siap bawa kawak 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 masuk jalan beton Wah ini tanggung nih, pelan banget nih 60 kali Kembali ke jalur kini guys Oke itu Kayaknya gunduan ini Agak melompat ini mobilnya Kurang kecepatan dulu Iya 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 Mentul-mentul Ini jarang trek ya guys Kebayaan paling base Oke 7 menit lebih Kilometer 457 200 ya Kita kurangi lagi Ini mesti mencolot Iya Iya Oh gak terlalu Langitnya terasa cukup Mendung ini Jadi gak terlalu panas Sudaranya Ini gunduan lagi nih Kayaknya Iya Meloncat sedikit Sembatan Kaligumayang Panjang 120 meter Oke hampir 8 menit Kalau siang gini enak Pemandangannya bisa dinikmati Kalau malam ya tergantung lampunya Kalau lampunya Terang banget ya Bisa lihat banyak Termasuk mungkin kalau ada kundi lewat Atau pocongan meloncat Juga mungkin kelihatan Pekanan guys Ini kayaknya Travelnya agak pelan Opto Saya juga pelan nih Soalnya jembatan Meloncat lagi Iya Oke 8 menit 39 detik Wah cahaya Jepara Semarang Travelnya keren Toyota HICE Nyaman banget katanya Oke ini di belakang Ada yang kenceng banget Oh masih cukup aman Setelah nyelep ini aja Saya kekiri lagi Viewnya oke lah Beda dengan Kebanyakan tol Misalkan di Surabaya Kalau di kotanya Isinya cuma lihat pabrik Kalau di sini ada tanaman Ada Awas Oke Ada tanaman dan ada tambak Wah bisnya mentul-mentul Wah ini baru ketemu Ultragede ini Sekali ini Oke masuk jalan asfal lagi Nah suaranya Tidak terdengar Tidak kayak tadi Jalannya enak ini guys Tolnya enak Yang lewat jarang Baratnya jarang dijambah gitu Jadi masih oke Oke kurang kecepatan Agak seperti Melayang 10 menit 20 detik Ya kayaknya 15 menit sih kemarin Sepertinya 15 menit Malam lebih sepi soalnya guys Jadi gak ada halangan Ini gak sepi sih Kurangin dikit Roncat Iya Hampir 11 menit Jalan tol 15 km Kalau dari map sih 19 kilonan Dari google map Kayaknya ini udah mau exit ini Tingkungannya ini Tingkungan exit ini Oh ya sekali lagi ini bukan motor ya Ini bukan motor Ini mobil Nanti kira motor lagi Eh gila ini Lari berapa ini Oh lumayan Nah Keluar 464 Demak kudus pati 500 meter Ya ini sudah sampai di Exitnya ini Nah itu kalau malam gak kelihatan Kalau jam siang ini kelihatan Ini tolnya Masih berbentuk rumput-rumput guys Jadi belum Belum ada rencana penyambungan Gak tau kapan Dari perumahan pembangunan kontraktornya nih PP Nah ini guys Belah kanan nih Nah itu masih rumput kan Yah utusnya disitu Mungkin di pemerintahan yang baru bisa dilanjutkan Pak Prabowo dan Mas Gibran Jadi biar Pulau Jawa ini bisa terkonek Cuman biaya tolnya jangan mahal-mahal Bikin kantong Jembol Kalau terus-terus sangat Oke guys sudah sampai gerbang tol Demak Ini gak perlu Bayar lagi Langsung Ini berlaku sama Kalau Dari Demak ke Semarang ya Jadi Tolnya nanti bayarnya Di Di Semarangnya Disini gak bayar Langsung masuk aja 13 menit 2 detik Ya bener 12 menitan Kemarin perkiraan Sudah kita sudah sampai Kita langsung ke kanan Ke arah kutus Karena kita menuju ke Rembang Iju Iju Sekian Ketemu lagi Di video berikutnya Ya guys Thank you